Ini standar Bapak Ibu, standar moral. Jadi kalau ingin memilih pemimpin, lihat keluarganya. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Lihat keluarganya. Bagaimana dia memimpin keluarganya? Bagaimana dia memperlakukan istrinya? Bagaimana kesalahan anak-anaknya? Ini bukan pemimpin sembarangan loh. Kepala negara. Itulah mengapa Pak Jokowi sukses. Mengapa Pak Jokowi sukses? Karena beliau sukses dalam memimpin keluarganya. Maksud saya begini. Kalau urusan politik ini kan kebebasan masing-masing. Saya punya pilihan. Jenengan punya pilihan. Betul-betul. Kita gak bisa memaksakan pilihan kita. Tapi endingnya Allah yang takdirkan. Saya punya keinginan. Jenengan punya keinginan. Dan Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Inna Allah fa'alul lima yurid. Karena Allah maha kuasa. Untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Jangan ngancam Allah. Jangan maksa Allah. Ada yang maksa. Ya Allah. Menangkannah calon presiden kami. Kalau tidak engkau menangkan. Ya Allah. Siapa lagi yang akan menyembahmu? Ini apa sih? Tuhan kok dipaksa. Ini cangkem-cangkem apa lagi orang itu? Cangkem-cangkem ya. Jangan sampai Tuhan-Tuhan dipaksa. Cuman sebagai seorang mubali. Saya gak berani nyebut. Saya ulama apa? Seorang ulama ya i'isom. Sebagai seorang penceramah. Saya ini penceramah ya. Karena penceramah itu salah dimahapkan. Soalnya begitu. Namanya belajar. Saya sebagai seorang penceramah menghimbau ingin memberikan clue. Apa sih pemimpin terbaik itu? Kita masuk dulu kepada keterangan. Akhmadul mu'minina imanan ahsanuhum khulukuh. Orang mu'min. Yang paling sempurna imatnya adalah yang paling baik akhlaknya. Iman itu tersembunyi. Allah yang mahatau. Kita saja yang ngaku beriman. Belum tentu bagi Allah. Maka iman dan takwa itu tersembunyi. Tapi ada alat ukur yang nampak. Orang mu'min kata Nabi. Yang paling sempurna imannya. Yang paling zahir ketakwaannya. Ahsanuhum khulukuh. Adalah mereka. Yang paling baik akhlaknya diantara mereka. Jadi ukurannya akhlaknya. Perangainya. Etitudenya. Carilah pemimpin yang akhlaknya paling baik. Etitudenya paling baik. Yang hadir bersama masyarakat. Saya terus terang Bapak Ibu. Saya sama Pak Ganjar Pranawo itu. Sudah seperti saudara. Karena mengapa. Cuman sekali dua kali bertemu. Sudah akrab bukan main. Mengapa saya anggap seperti saudara. Walaupun bukan sepupu kalak kayak beliau. Itu Guzaini Makarim. Itu sudah ke rumah. Ngobrol bareng. Ngopibar. Adiknya Mbak Ning Atikoh. Sampai disitu saya belum seberapa. Tapi saya menangis Bapak Ibu. Saking harunya. Bangga punya orang seperti beliau. Ketika beliau nginap di rumah warga. Subhanallah. Beliau berinteraksi bersama warga. Memangku anak-anak kita lagi. Ngobrol bersama. Tidur bersama. Saat kita nginap sama beliau. Di rumah-rumah warga. Ada rasa nyaman yang sungguh luar biasa. Subhanallah. Tepuk tangan dulu. Ini yang gak kenceng. Ini kayaknya sebel. Oh kenceng semua ya. Ini kan bukan ngajak milih kan. Bukan kan. Ini cuman menceritakan kebaikan orang. Yang gak boleh tuh menceritakan kejelekan. Gimana bagaimana deh. Menceritakan kebaikan tuh harus. Nah. Hadis ini Bapak Ibu gak setop sampai disitu. Lanjut hadisnya. Wah khiarukum khiarukum lini sa'ihim khulukah. Luar biasa. Wah khiarukum. Dan yang terpilih diantara kalian semua. Orang yang layak dipilih. Manusia terpilih itu. Adalah manusia yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu. Bu. Saya yang kenceng. Bapak-bapak ini baik gak kira-kira? Coba. Tanya lagi. Bu. Bapak-bapak ini baik gak? Baik. Mantap Ibu. Hebat. Pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat. Jangan dijawab jahat bu. Dikampeleng nanti. Jadi kalau pengen lihat orang itu baik atau tidak. Lihatlah cara dia memperlakukan istrinya. Cocok atau cocok? Lihat gak? Video Pak Ganjar meluk ning adikoh. Luar biasa. Sweet banget. Kan sampai dipeluk. Itu Bapak Ibu. Kalau ingin melihat orang terbaik. Lihatlah cara dia memperlakukan istrinya. Kata Bu Siti Atikoh. Pak Ganjar itu gak pernah marah sama istrinya walau sekali. Gak pernah. Gak pernah membentak istri. Kalau ada masalah itu pasti musyawarah ngobrol. Ini tak ulang lagi hadisnya geng. Orang yang terpilih diantara kalian semua. Laki-laki terpilih diantara kita semua. Adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Logikanya begini Pak. Kalau saya baik kalipan jenengan. Wajar dong. Kan saya penceramah. Penceramah gak ramah. Gak diundang lagi. Ya Pak iya. Calak ramah. Ada calak gak di sini. Oh gak datang calaknya. Calak ramah sama warga wajar. Karena minta dipilih. Calak gak ramah. Malas milihnya. Pedagang ramah. Wajar karena minta dibeli. Pedagang gak ramah. Bangkrut males. Orang beli di sana. Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri. Itu luar biasa. Mama. Meriki mama. Nanti dulu papa. Mama sedang membersihkan peletong. Oke mama. Papa sabar menunggu. Kan luar biasa. Jangan ngegentak-gentak gai Pak sama istri. Apa bu, Prat? Subhanallah. Ibu-ibu berarti gak pernah tuh Pak. Mama. Meriki mama. Lenggarin mama. Baiklah papa. Sudah duduk. Bapak-bapak rogoh kantong kanan gai Pak. Rogoh kantong kanan. Ambil duit 15 juta. Banting. Jager. Ini uang apa papa? Ya drama dikit gai. Biar mesra. Apa kata suami? Ini uang belanja mama. Nggak tuku beras. Bayar listrik. Bayaran sekolah. Ongkos anak. Cicilan kulkas. Cicilan tupperware. Cicilan kursi. Cukup mama. Cukup malah turah papa. Kata suaminya. Yuk nek turah. Ambil simpen sama mama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu suami yang baik. Bini Pak ngekep duit 15 juta. Balik ke dapur. Nanti dulu mama. Ini masih ada yang kurang. Ada apa lagi papa? Rogoh lagi kantong kiri pak. Ambil lagi 15 juta. Jager. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mamah masak. Nah gitu kok pak. Kurang-kurang nangis. Capek mamah nyuci. Capek mamah ngerumat papa. Ngerumat anak. Bonus 15 juta. Belanjalah ke mall mama. Jangan pulang kalau nggak habis mama. Luar biasa. 15 juta uang belanja. 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Ngimpi kok jenet langit lah bu. Ya kalau ada jangan pelit. Karena begini pak. Ini buat bapak-bapak. Dengerin. Bapaknya dikit amat sih ya. Dengerin bapak-bapak. Ibu-ibu ini. Paling benci sama laki-laki yang pelit. Ngasihnya cuman dikit. Itu pun diungkit-ungkit. Kenceng banget. Itu dendem itu pak. Dendem kalian cendengat. Ada nggak yang kayak gitu? Mana? Mana orangnya? Tunjuk kita. Saya pengen tau rainya kayak apa. Jangan-jangan Pak Ahmad mau sonip lagi ya. Yang baik sama istri itu. Apa kata orang ingin istrinya taat? Ajarin. Ingin istrinya baik? Contohin. Ingin istrinya tenang? Cukupin. Ingin istrinya cantik? Dandanin. Itu juga kira-kira. Skincare itu mahal pak. Mahal. Tapi bok yau ibu-ibu. Kalau sudah dikasih duit buat make up. Make upnya jangan pas keluar rumah saja. Di rumah juga mesti rajin make up. Ibu-ibu mah pengajian gue bedak. Ke pasar pakai lipstick. Kondangan pakai minyak wangi. Ketiban tidur sama lakinya. Bau balsam. Campur awutan. Ibu. Istri yang pandai menyenangkan suami. Masuk surganya cepetan. Lebih awal. Makanya ibu-ibu pintar-pintar menyenangkan suami. Kalau suami lagi di rumah. Bedak sekotak. Abisin gak apa-apa. Lipstick yang merah. Kayak habis makan ayam hidup. Pakai minyak wangi. Jangan di baju. Salah. Minyak wangi itu di badan. Jangan di baju. Sunahnya minyak wangi dipakai di badan. Suami pulang kendurean malam Jum'ah. Habis rutinan. Kasih kode. Munaro. Bang Oci pulang. Prepet. 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 Ibu-ibu dikode begitu langsung masuk amar. Gue kelamin nih. Tapi jangan lupa bulu keleknya dicukur. Ini bulu kelek panjang mana ketombean. Udah ketombean cabur keringat. Ih jijai bajai najong teralalah. Begitu suami pulang. Ibu-ibu di kamar gue begini. Berdiri. Tangan begini. Kaki kanan maju ke depan. Kaki kiri sejajar dengan badan. Tumitnya agak diangkat. Dagunya didongakkan. Matanya mendelit. Persis kayak Meriam Belina. Oke. Baik lagi. Oke. Bapak-bapak. Ibu-ibu ini nerimo. Iya gak bu? Ibu-ibu ini nerimo semua. Gak dikasih duit buat beli skincare. Dia kemampuan suami. Gak bisa 30 juta juga. Gak apa-apa. Yang penting omongan harus memuliakan istri. Jangan nyakiti istri. Coba contohlah Nabi. Saya kata Nabi adalah laki-laki yang paling baik dalam memperlakukan istri. Makanya Nabi kalau panggil Sayyidah Aisyah apa? Yah Umairah. Wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Bapak-bapak zaman sekarang jujur. Wahai coklat. Wahai kuning. Jujur bapak-bapak. Padahal ibu-ibu itu pengen dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang dandan saja serba pink. Ngukrudung, pink. Kelambine, pink. Pink, undropnya, pink. Daleman, pengaku ya. Daleman, pink. Bedaknya, pink. Blast-onnya, pink. Sedoknya, pink. Lipstick. Mana nyangkut di gigi lagi-laki. Enggak, mengapalah sampean itu kalau pakai lipstick kok nyangkut di gigi ya. Ya enggak apa-apa sih, enggak masalah juga. Semua sudah serba pink. Lewat depan suaminya, pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babimu kemana ya? Woi tega, bapak-bapak. Mentang-mentang anak babi pink juga. Jadi, saya ingin sebutkan di awal. Ini standar, bapak-bapak, ibu. Standar moral. Jadi, kalau ingin memilih pemimpin, lihat keluarganya. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Lihat keluarganya. Bagaimana dia memimpin keluarganya? Bagaimana dia memperlakukan istrinya? Bagaimana kesalahan anak-anaknya? Ini bukan pemimpin sembarangan loh. Kepala negara. Itulah mengapa Pak Jokowi sukses. Mengapa Pak Jokowi sukses? Karena beliau sukses dalam memimpin keluarganya. Pak Jokowi ini, walaupun diomongin orang pelangak-pelangok. Ada yang nyebutnya mukidik. Ada yang nyebutnya desok. Yang lebih sadis lagi nyebutnya apa? Piraun. Ada yang nyebutnya apa? Bacingan tolok. Alhamdulillah. Kok wani ya, Pak? Kita aja yang diomongin orang kayak gitu pengen ngampleng loh. Ini yang diomongin kepala negara. Apalagi diomongin apa? Antek komunis, Bapak Ibu. Tapi beliau gak peduli. Yang dikatakan antek komunis itu berangkat ke tanah suci. Kemah siril haram. Bisa masuk Kaabah. Saya tanya jendengar. Ada gak yang pernah masuk Kaabah? Berbara. Masuk Kaabah sah keluarga. Keluar dari Kaabah, Bapak Ibu. Beliau cium Hajar Aswad. Kemudian berdoa di Multazam. Tempat yang paling mustajabah. Dalam berdoa di muka bumi ini. Antara cincin Hajar Aswad. Dengan pintu Kaabah. Namanya Multazam. Makanya saya lama gak punya keturunan, Pak. Sepuluh tahun. Pulang ngaji, ngacak laki. Bukan saya ini. Yang anaknya banyak. Sering saya tanya, Pak. Gimana biar punya anak? Saya dikajarin segala gaya. Udah dicobain. Gak ngasil-ngasil. Subhanallah. Kan ada yang gampang benar. Digali kipas-kipas langsung ngasil-ngasil. Nah, saya gak bisa. Eh, Alhamdulillah. Tahun 2012 saya munggah haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang berebut cium Hajar Aswad. Saya tidak. Saya fokus ke Multazam. Sampai di Multazam. Berdoa. Ada tiga doa saya. Yang dua dikabulkan. Sudah. Yang satu belum. Apa? Minta masuk surga. Ya, belum lah. Nanti. Mudah-mudahan masuk surga. Allah mat. Amin. Doa di Multazam. Itu Pak Jokowi, Ibu Iryana Jokowi berdoa di Multazam. Berlinangan air mata Ibu Negara, Iryana Jokowi. Saking terharunya. Saking bangganya. Bisa masuk Kaabah. Bisa cium Hajar Aswad. Bisa berdoa di Multazam. Nah, kita kan boro-boro. Kita ini Bapak Ibu paling banter sholat di Hijri Ismail. Kan sama dalam Kaabah, Ibu. Tapi gak enaknya di Hijri Ismail itu ketiban ruku cium pantat orang. Ketiban sujud Bapak Ibu diinjak orang. Serba gak enak. Apalagi cium Hajar Aswad. Susahnya bukan main. Cuman sumansarang ya, Ibu. Perempuan gak disunahkan cium Hajar Aswad. Jangan ngotot. Cukup bapak-bapak aja lah. Perempuan banyak kehormatan yang harus dijaga, Bapak Ibu. Apalagi se-nom-nom jangan. Lebih baik ya sudah. Kalau gak bisa, ya sudah jangan dipaksa. Ibu-ibu itu. Ada gantinya, Bu. Nyucup tangan suami. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu. Kayak patat wajan itu lah. Persis Hajar Aswad. Makanya, Ndu, sampean yang masih muda-muda, masih gadis-gadis. Saya kasih saran. Nanti kalau saya cari suami, jangan yang coklat. Jangan yang kuning. Jangan yang putih. Irung aja sekali lagi. Biar pas Hajar Aswad. Cium tangannya punggung telapak. Emah, emah, emah. Kalau gak puas begitu, cetok, 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 cetok. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Jadi jangan notor. Jadi balik lagi, Bapak Ibu. Mengapa Pak Jokowi sukses? Karena beliom dimulai dari cara memimpin keluarga. Maka lihatlah pemimpin yang paling baik dalam memimpin keluarganya. Ini penting sebagai pembelajaran bagi kita semua. Baik yang selanjutnya. Lanjut gak ini? Lanjut Pak Anggung ya. Karena kita bicara tentang bagaimana si kriteria yang terbaik. Ya setidak-tidaknya mensipati. Empat sifat wajib bagi Nabi. Sidi, amanah, publik, paton.